Kewatir itu manusiawi, semua orang pernah merasakannya. Namun, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita, merampas sukacita dan membuat kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, Allah kita jauh lebih besar darinya. Allah telah berjanji akan senantiasa menyertai kita dalam segala situasi. Lalu, apa lagi yang perlu kita khawatirkan? Masmur 55 ayat 23 Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, Tetapi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Masmur 94 ayat 19 Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Matius 6 ayat 33 sampai 34 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih telah menonton!